Assalamualaikum semuanya Apakah balik bersama kembali di channel Arayan Opsun Hari ini adalah Pertama kalinya aku mendapat Gaji di youtube guys Ayo Apakah Oh 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 my god Kita beli bakso Di bakso jandes Terus lanjut aku beli durian Karena mama aku suka durian Jadi aku mau beli mama aku nih guys Durian Sini ada yang artinya 15 ribu 25 ribu, 35 ribu Dan 45 ribu Aku gak bisa ya Yang 35 ya pak Jadi suamin aku aja yang pilih-pilih Dan aku juga salah satu orang Yang gak suka sama Burian ya guys Kecil nampak Kecil nampak Kecil nampak Jangan mau Mak Kecil nampak Jadi gak manis ya Kalau mau yang kita coba aja Kalau gak manis Di Bekasi ini Sedang musim burian guys Jadi banyak-banyak Para pedagang yang Dua burian-buran ini Kalau di daerah karyang Sedang musim buah-buahan apa nih guys Katanya mau abang Lanjut keesokan harinya Aku nih Pergi ke Jakarta guys Aku mau ke rumah mama aku Sekalian aku memang ada kontrol ke Poli penyakit jantung untuk suami aku Dan poli penyakit dalam untuk aku Aku kan ada sakit asam lambung ya guys Jadi itu aku kontrol tiap bulan juga ke rumah sakit baktimulia Terus kalau suami aku ada jantung Jadi juga kontrolnya kita bareng Kita berangkat ini dari rumah bakda subuh guys Jadi masih gelap banget ya Kita udah jalan keluar gitu Itu sini rumah sakit baktimulia Kita ketiar ya guys Buat sehat Demi diri kita sendiri Demi keluarga Demi anak aku ini khususnya Karena kalau orang tua sakit Kasian anaknya guys Makanya aku berusaha banget Biar kita berdua Usaha Demi anak kita Pasti bisa Karena dokternya ada di sore hari Kita lanjut lagi ke rumah sakit harapan kita guys Aku mau tanya-tanya Nih kan aku kan juga Ada janji di poli jantung untuk anak aku Kemarin aku buat perjanjian online Kok gak bisa-bisa Aku mau coba datang langsung dulu ke rumah sakit harapan kita Untuk menanyakan Kenapa tidak bisa Tapi kan aku sudah bikin janji sama dokternya Takutnya pada hari H kita malam memang gak bisa Berobat malah Kasian anak aku Makanya aku mau coba Ke rumah sakit harapan kita ini Buat tanya-tanya langsung Kalau untuk Aku dan suamiku Nanti aku balik lagi guys Ke rumah sakit baktimulia Buat Berobatnya Karena Dokter aku dan suamiku Keduanya ada di sore hari Lanjut Aku ke kelurahan nih guys Sekarang aku lagi ada di kelurahan Buat Bikin KTP baru Habis dari kelurahan Kita langsung cari makan guys Nah ini ada namanya Lontong Bandung Yang rasanya tuh enak banget Harganya cukup murah ya guys Harganya hanya 8 ribu Pakai tahu kulit Tapi kalau misalkan Mau pakai kelur Harganya 12 ribu guys Ini rasanya ini pedes manis Dan ini favorit aku Suami dan anak aku Karena Kalau makan ini Kita pasti habis Nah lanjut Sore kita ke rumah sakit baktimulia Ini suami aku lagi Di Meja suster ya guys Habis di Cek sama Dokter jantungnya Alhamdulillah Sekarang Kondisi suami aku Berangsur-angsur Membaik Jadi Katanya Kalau Misalkan sudah Tidak ada serangan lagi Terus Tidak ada keluhan lagi Kita bisa Kontrol itu 6 bulan sekali Loin ya guys Biar suami aku tuh Sehat Walafiat Tidak ada keluhan Tidak ada serangan Serangan Yang mengkhawatirkan Gitu guys Karena Aku Kalau Suami aku Lagi sakit Ya guys Aku Rasa Takut Gitu guys Jadi Aku takut Kehilangan Suami aku Aku takut Takut segalanya Benarnya Makanya Itu yang menyebabkan Aku asam Ngambung Jadi tuh Banyak kekhawatiran Di hati aku Yang Sebenarnya Emang Ya Perlu Cuman Jangan terlalu Jangan terlalu Banget Gitu guys Karena kan Pola pikir kita Membuat Kesehatan kita Ini turun naik Ya guys Makanya kita selalu Harus berpikir positif Makanya Aku Lebih Lebih Mendekatkan Bidik aku Pada Allah Subhanallah Biar Menjaga Hati aku Agar Tidak terlalu Sedih Agar Tidak terlalu Khawatir Tentang hal Apapun Karena itu Mempengaruhi Banget Penanasan Lombong Aku Terus Suami aku Sudah selesai Periksa Tentang Aku Kalau Jadi Aku Dan Aku Menunggu Aku Diperiksa Oleh Penyakit Dalam Terus Abis itu Kita Langsung Ambil Obat Ini Kita Dari Sebelum Sebelum Pagi Sampai Gelap Lagi Kita Masih Disini Aku Masih Menunggu Obat Biasanya Aku Dapatnya Obat Lambung Kayak Apa Omeprazol Terus Antasidadon Selalu Dapetin Kayak Gitu Karena Memang Aku Ada Sam Lambung Guys Cuman Aku Pernah Dicek Juga Di Ronsen Terus Di USK Juga Kenapa Dengan Aku Tapi Ternyata Alhamdulillah Semua Sehat Walafiat Terus Terakhir Ini Pas Tadi Aku Berobat Ke Penyakit Dalam Ini Ternyata Aku Disuruh Endoskopi Guys Cuman Aku Bilang Berobat Dulu Aja Minum Obat Membaik Karena Terkadang Ini Aku Suka Kambuh Sakitnya Tapi Tidak Selalu Makanya Aku Tidak Mau Endoskopi Dan Aku Rasa Takut Aja Sih Guys Oke Guys Sekian Dulu Video Kali Ini Terima Kasih Buat Kalian Yang Sudah Mengikuti Aku Sampai Akhir Jangan Lupa Di Subscribe Like And Comment Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Semuanya Sampai 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 Terima kasih.